Iya sangat-sangat mungkin sebetulnya ancaman itu bukan hanya untuk masyarakat ada tapi untuk semuanya untuk semuanya terutama untuk anak-anak ya kalau misalnya mereka kita tidak bimbing kita tidak kontrol terutama untuk penggunaan-penggunaan teknologi seperti internet yang bisa mengakses apapun karena ini juga menjadi bagian dari hal yang serius sebetulnya untuk bagaimana kualitas anak-anak ke depan gitu. Luar biasa karena gencar sekali banyak hal orang bisa berekspresi disitu karena banyak sekali ya kalau misalnya untuk masyarakat adat yang seperti kami yang berbaur dengan masyarakat lain yang bisa mengakses internet dimanapun ini justru juga tantangan apalagi kemarin selama pandemi itu kan anak-anak juga sekolah hanya dengan menggunakan laptop menggunakan handphone ini luar biasa ini PR besar buat kami untuk bagaimana menjernihkan kembali pikiran mereka ya tentunya mungkin harus dengan kita harus makin ekstra untuk memberikan pemahaman pengertian dan tuntunan kepada mereka buat teknologi harus menggunakan teknologi dengan sebaik dan sebijak mungkin karena ini kan dua sisi mata uang yang luar biasa teknologi ini dan kami juga memanfaatkan teknologi ini kami juga memanfaatkan jadi di saat pandemi seperti kemarin kami juga menggunakan zoom meeting untuk misalnya memberikan pemaparan atau ada berita-berita atau misalnya kita mau mengadakan persiapan upacara adat dan lain sebagainya karena komunitas kami kan tidak berkumpul dalam satu tempat tapi ada di beberapa daerah di pelosok Jawa Barat dan kita menggunakan teknologi internet ini tapi ya untuk anak-anak ya untuk orang dewasa juga mungkin ini bukan hanya tantangan bagi masyarakat tidak ada tapi bagi peradaban manusia boleh dibilang saya pikir gini